Ruang dan waktu Ruang dan waktu adalah dua hal yang pasti akan dirasakan dan dilewatin oleh setiap orang. Bagaimana tidak, ketika terjadi apapun dalam diri ini, pasti yang namanya manusia itu membutuhkan ruang yang dimana itu berguna sekali untuk berdamai untuk dirimu sendiri. Dan juga membutuhkan waktu untuk memulihkan keadaan kamu. Ya mungkin semula tuh kamu dalam keadaan yang down, keadaan yang dalam keadaan gak baik intinya. Dan banyak sekali hal yang ngebuat diri kamu tuh menjadi seseorang yang dimana keadaan tuh selalu up and down. Ya, karena bagaimanapun juga kita gak ada yang tau ya, kedepannya akan terjadi apa, kedepannya akan ada hal apa, dan bisa jadi hari ini yang kamu rasakan tuh belum tentu kedepannya nanti tuh akan terulang lagi. Tapi yang pasti, buat aku tuh penting banget yang namanya kita memberikan ruang dan waktu untuk diri kita sendiri. Yah, coba deh. Ketika kamu lagi ngerasa hancur, ketika kamu lagi ngerasa gak baik sekalipun, yang namanya manusia tuh gak bisa terus-menerus ngerasa dirinya tuh selalu kuat. Gak bisa terus-menerus bertahan dari apapun yang sedang ia hadapi saat ini. Hidup itu penduduk dengan challenge. Kalau misalnya bisa meluati, berarti ternyata kamu berhasil. Iya, berhasil. Seneng gak kalau misalnya ada di akhir finish yang dimana, itulah keberhasilan kamu atas usaha yang udah kamu lewati sejauh ini. Tapi kamu juga jangan lupa, buat setiap manusia tuh gak bisa terus-menerus bertahan, memaksakan diri, walaupun pada akhirnya kamu selalu percaya bahwa kemampuan diri kamu untuk terus bertahan tuh selalu besar. Dan kekuatan diri kamu untuk bisa melatih semuanya itu pun sangat besar. Dan banyak juga yang tanya, kenapa ketika lagi dalam keadaan gak baik tuh butuh banget yang namanya ruang? Ya, karena gak selamanya manusia tuh bisa terus memaksakan. Berilah ruang, walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu ngebuat diri kamu hanya lega sebentar, tapi setidaknya kamu bisa memberikan sedikit ruang untuk dirimu sendiri. Setidaknya kamu tidak terus-menerus memaksakan diri kamu untuk terus bertahan atas apa yang udah kamu jalani sejauh ini. Dan juga satu hal lagi, apapun yang kamu lewati, apapun yang kamu hadapi, dan apapun yang kamu rasakan, semua butuh waktu untuk pulih. percaya sama prosesmu, percaya sama apa yang udah kamu jalani sejauh ini, dan percaya sama diri kamu sendiri. Sedangkan setiap manusia tuh pasti susah ya naruh kepercayaan sama diri sendiri. Dan aku percaya, kamu pasti bisa. Hai semuanya. Hai. Apa kabar? Aduh, seperti biasa nih, aku, apa ya? Aku selalu membawa ke podcast tuh dengan penuh ceria. Bertanya free hal kabar kamu tuh dengan penuh ceriaan, gitu. Karena, aku mau vibes yang bahagia ini tuh nular gitu loh ke kalian. Karena kan kalau misalnya kita menubah kebahagiaan, terus apalagi ya kita membuat orang-orang sekitar senang, itu kan ngebuat aku juga seneng. Dan ini podcast aku lagi setelah aku meninggalkan kalian cukup lama ya. Aku gak ngabarin kalian dalam waktunya cukup lama. Udah berapa lama guys? seminggu. Kayaknya semingguan ya. Maaf banget ya, baru bisa upload lagi. Dan gimana hari kamu hari ini? Apakah hari ini baik? Apakah hari ini sehat? Ada yang bikin kamu kesel gak? Ada yang ngecewain kamu gak? Aku harap semuanya udah mengkadang back-back aja ya. Karena kan kalau misalnya aku gak upload konten tuh pasti aku gak akan nanya keadaan kalian kan. Dan aku juga tau kok pasti kalau misalnya gak ada orang yang bertanya pasti kamu pun enggak untuk memastikan keadaan diri kamu sendiri gitu loh. Karena emang manusia tuh gitu ya. Terlalu cuek sama diri sendiri. Tapi kalau sama orang lain peduli banget. Hmm siapa yang kayak gitu? Hmm seharusnya kita terus bisa balance antara memahami dan memberikan pengertian untuk orang lain dan juga untuk dirimu sendiri. Walaupun aku gak menemani kamu dan gak tau keadaan kamu disana gimana. Tapi aku harap kamu semua dalam keadaan back-back dan sehat ya. Untuk tema kali ini apa ya? Mungkin kita akan berbicara mengenai ruang dan waktu. Ada yang aneh gak sih ngedengernya gitu kayak apaan sih kapril ruang dan waktu? Ini adalah dua hal yang sangat berbeda loh. Iya tapi gak tau kenapa sih aku kayak pengen aja ngebahas ini dan aku gak tau apakah kalian akan terbawa dalam luar waktu yang aku ceritakan ini ataupun kalian pun pernah merasakan gitu loh. Mungkin setelah perjalanan yang cukup panjang yang udah kamu lewati sejauh ini hmm suka duka terus bahagia kecewa sedih dan sebagainya ada banyak hal yang mengudah kamu lewati sejauh ini tapi coba deh dari banyaknya hal itu kamu pernah gak ngerasa diri kamu tuh dalam keadaan yang gak baik terus apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Apa coba? Gak tau kapril hmm diam aja sih kapril kalau kenapa-napa oh aku pernah nih baca DM rata-rata tuh dari kalian tuh cenderung lebih hmm apa ya lebih yaudah diem aja gitu gak perlu melakukan apapun karena kalau misalkan ada yang tuh lagi gak baik itu seseorang tuh cenderung malas untuk melakukan sesuatu malas untuk memperbaiki dirinya sendiri dan malas untuk ngebuat dirinya tuh menjadi lebih baik gitu loh ada banyak orang yang dimana ketika dia lagi down tuh pikirannya kacau berantakan dia gak tau harus apa dan bagaimana dan dia cuma bisa merenung dan nangis seorang diri ada juga seseorang yang pikirannya kacau tapi dia masih bisa hahahihi dia masih bisa ketawa dia masih bisa ceria seolah-olah menunjukkan bahwa everything is fine gitu dia tuh dalam kandang bik-bik aja dan gak ada satupun orang yang tau perihal keadaannya gitu tapi pernah gak sih mikir eem kok ada ya orang yang dalam keadaan yang gak baik BK aja tuh masih bisa memanipulasi keadaannya gitu loh masih bisa ketawa-ketawa masih bisa ceria seolah gak punya beban ataupun gak ada hal yang sedang ia pikirkan gitu loh tapi pernah juga gak sih kepikiran kenapa aku gak bisa kayak gitu ya kenapa aku kalau kenapa-napa tuh cuma bisa diem bahkan ketika di lingkungan luar sekalipun tuh gak bisa yang happy gitu cuma bisa diem memikirkan apa yang sedang terjadi dalam diriku deh yaudah semua terbawa gitu aja gitu karena bagaimanapun juga setiap orang tuh memiliki perbedaan yang tersendiri ada orang-orang yang dimana dia selalu bisa berdamailah sama apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya dan dia ngerasa cuek aja dalam kehidupannya jadi apapun yang terjadi yaudah liat it flow aja tapi ada juga orang yang gak bisa untuk melakukan itu orang-orang yang selalu memikirkan orang-orang yang gak bisa memanipulatif keadaannya dan yaudah apa yang dia tunjukkan itulah yang sedangnya rasakan di dunia ini di kehidupan dewasa ini ada banyak hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita dan kita gak tau kedepan nanti akan seperti apa dan kita gak tau apakah nanti kamu akan merasakan bahagia setelah apa yang udah kamu lewati sijo ini ataupun di kemudian hari nanti kamu akan mendapatkan ataupun merasakan hal yang sama yang sebelumnya kamu pernah merasakan itu kita semua gak ada yang tau ya kehidupan dewasa tuh cukup berat ya berat kalau bisa dijalani sendiri tapi dengan sendiri tuh ngebuat diri kamu menjadi lebih maniri ternyata di kehidupan dewasa ini gak meluk tentang orang lain ada kalanya memang kita hanya perlu diri kita sendiri dan berjuang untuk diri sendiri ketika lagi kenapa-napa gak selamanya harus melibatkan orang lain merepatkan orang lain dengan harus mendengarkan cerita dan keluhan apa yang sedang aku rasakan gitu loh tapi ada juga momen dimana kita tuh membutuhkan orang lain kita gak bisa yang namanya sendiri karena bagaimanapun juga setiap manusia tuh saling membutuhkan satu sama lain tapi banyak lagi ada orang-orang yang gak beruntung soal itu ada orang-orang yang beruntung juga soal itu ada yang dimana dia udah terlalu terbiasa tumbuh dan hidup di fase kedewasan ini seorang diri dia memang memiliki keluarga yang lengkap tapi belum tentu rumahnya itu bisa menjadikan rumah dimana dia bisa bener-bener merasakan nyaman di dalamnya ada juga orang-orang yang dimana dia tidak memiliki keluarga yang lengkap keluarga yang utuh keluarga yang harmonis dan dia hanya bisa bertahan seorang diri dengan kemampuan yang dia miliki dengan harap dia bisa melati setiap ujian yang Tuhan berikan ujian itu gak ada yang tau maka dari itu kenapa aku gak pernah capek untuk bilang kasih ruangnya untuk dirimu sendiri dan aku pernah membahas di podcast apa ya kayaknya aku pernah membahas me time kayak ngasih waktu lah untuk dirimu sendiri kamu tau gak seseorang yang selalu terlihat kuat pasti ada fase dimana ia ngerasa gak kuat sama semuanya ia ngerasa dimana ia butuh tempat untuk sekedar bercerita dan berkulukesah gak selamanya manusia itu bisa terus memaksakan keadaannya kamu juga harus bisa untuk mementingkan dan melihat kemampuan diri kamu tuh sampai mana kekuatan diri kamu tuh sampai mana dan energi kamu tuh apakah full tidak energi setiap orang tuh tidak selalu full kalau emang kamu butuh recharge kamu berilah ruang untuk dirimu sendiri berilah ruang untuk dirimu sendiri sekedar berdamai sekedar melakukan sesuatu yang kamu sukai jangan terus-menerus memaksakan sesuatu hal yang dimana itu udah terlalu sakit dan terlalu capek untuk kamu perjuangkan dan untuk kamu bertahan di keadaan itu setiap manusia di dunia ini tuh memiliki kehidupannya yang benar-benar beda dan aku paham kok maksud dari kalian yang selalu cerita sama aku karena dari situ aku jadi tau bahwa setiap orang itu memiliki alur kehidupannya tersendiri ada yang dimana dia dari kecil tuh ya udah terlalu banyak lukanya ada juga seseorang yang dimana kehidupan dewasanya tuh penuh dengan penderitaan dan sebagainya setiap orang memiliki kehidupannya tersendiri dan setiap orang juga pasti aku yakin kok kamu pun pasti memiliki caramu sendiri dalam ngebuat diri kamu agar tetap balance karena bagaimanapun juga yang menguatkan yang memberikan support system untuk kamu bisa bertahan sampai detik kini kalau bukan diri kamu sendiri siapa lagi ada kalinya yang manusia membutuhkan orang lain tapi jangan jadikan alasan bahwa dengan kamu sendiri kamu gak mampu untuk meluatinya kamu bisa dan kamu mampu kok dan semua tuh butuh waktu untuk pulih semua butuh waktu untuk sembuh segala hal-hal pahit yang terjadi dalam kehidupan kamu segala luka yang pernah kamu rasakan semua butuh waktu untuk sembuh walaupun emang sembuhnya itu kita gak ada yang tau ya kapan waktunya cepat atau lambat tapi yang pasti Tuhan telah memberikan hadiah bagi siapapun yang dimana ia bisa ikhlas menerima cobaan yang Tuhan berikan walaupun ya pasti setiap manusia pasti memiliki rasa capek ya dalam dirinya kita gak bisa buangin diri kita sendiri sih ya manusia tuh pasti memiliki rasa capek cuman kadang ya berusaha buat nutupinya aja supaya gak terlihat oleh orang-orang di sekitar bener gak? aku gak masalah kamu mau gimana pun gak apa-apa tapi please kasih ruang dan waktu untuk dirimu sendiri berilah kesempatan untuk diri kamu berubah menjadi yang lebih baik berilah kesempatan untuk diri kamu berdamai dengan hal-hal yang sulit untuk kamu terima ikhlas selalu menjadi ending terbaik belajarlah untuk berlapang dada atas apapun yang saat ini mungkin berat banget untuk kamu jalani kita gak ada yang tau kedepan nanti akan terjadi apa kita gak ada yang tau hadiah apa yang sedang Tuhan persiapkan dan kita juga gak tau kapan waktunya semua luka-luka ini akan pulih kapan waktunya semua tuh akan kembali seperti semula kita semua gak ada yang tau tapi please tolong berikan sedikit ruang dan waktu untuk dirimu sendiri ya jangan memasakkan sesuatu hal yang ngebuat diri kamu nantinya akan semakin lelah dan jangan menganggap bahwa kamu adalah orang yang paling tidak beruntung hanya karena kamu selalu mendapatkan rasa sakit dan luka yang begitu banyak kadang kalau misalnya udah kayak gitu pasti selalu beranggapan Tuhan tuh gak sayang pasti kalau misalnya kayak gitu selalu beranggapan kalau Tuhan tuh gak sayang Tuhan tuh gak adil padahal tuh Tuhan tuh sayang dan adil banget semua manusia yang ada di muka bumi ini tuh tidak sama rata semua berdua-dua bedah semua memiliki alur kehidupannya tersendiri dan semua juga memiliki ujiannya tersendiri semua itu balik ke diri masing-masing gimana caranya diri kita ataupun diri kamu mampu untuk melewati semuanya dengan baik segala hal sesuatu yang terus-menerus dipaksakan untuk terus kuat dan bertahan itu gak akan selalu mendapatkan hasil yang terbaik tapi berilah sedikit ruang dan waktu untuk dirimu sendiri untuk sekedar me time untuk sekedar melakukan hal-hal yang baik hal-hal yang positif hal-hal yang membahagiakan hingga nanti kamu akan menemukan di titik dimana oh ternyata perlahan-lahan aku mulai bisa berdamai perlahan-lahan aku mulai bisa menerima walaupun walaupun emang pada akhirnya semua tuh gak mudah untuk kamu lakukan ada banyak hal yang mungkin harus kamu korbankan dan kamu perjuangkan tapi itu semua akan terbayar lunas atas apa yang udah kamu lakukan untuk dirimu sendiri kita gak ada yang tahu endingnya nanti akan seperti apa hadiah apa yang udah Tuhan persiapkan dan kapan waktunya untuk semua itu pulih itu gak ada yang tahu tapi ketika kamu mampu memberikan sedikit ruang dan waktu untuk dirimu sendiri waktunya dimana waktu untuk memulihkan dirimu walaupun emang semua gak akan 100% balik ke keadaan awal tapi setidaknya kamu berhasil sembuh dari semua luka-luka yang udah kamu rasakan sejauh ini kalau misalnya kamu bilang kehaplir gampang banget ngomong kan kita yang ngejalan gitu hey aku berbicara tuh bukan bermaksud kamu harus ngikutin aku aku cuma mau kamu tuh gak sendiri kamu tuh ada orang ya walaupun emang sekedar podcast ada orang yang bisa nemenin kamu ada orang yang paham sama apa mau dan maksud kamu gimana porsi kamu keadaan kamu selebihnya tuh kamu yang menjalani selebihnya kamu yang melakukan kamu yang tahu apa yang terbaik untuk diri kamu kamu yang tahu seharus-seharus bagaimana dan ketika aku selalu mendapatkan DM yang dimana kamu selalu bilang aku bahagia banget kenal kak April kayak banyak banget hal yang berubah dalam hidupku sebenarnya aku tuh ngerasa sedikit bangga tapi lebih bangga lagi kalau itu atas diri kamu sendiri aku hanyalah orang dimana aku cukup menemani kamu aja di setiap konten yang aku bawakan dan aku sangat bersyukur dan bahagia banget karena tujuan aku tuh tercapai aku bukan ingin terkenal aku bukan ingin dikenal banyak orang tapi tujuan aku gimana caranya aku bisa merangkul setiap orang yang dalam keadaan yang gak baik bisa kembali pulih walaupun itu sedikit demi sedikit tapi perlahan-lahan tapi pasti sobat kamu jangan terus-menerus memaksakan diri kamu berilah sedikit ruang dan waktu untuk dirimu sendiri karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu kamu lah yang merasakannya kamu yang tau porsinya diri kamu bagaimana dan seperti apa dan kamu juga yang tau kapasitas diri kamu itu seperti apa berilah sedikit waktu untuk dirimu sendiri jangan terlalu menganggap kalau kamu itu adalah orang yang selalu baik-baik aja padahal ya keadaannya begitu perih banget dan keadaannya begitu ngebuat diri kamu sangat capek tapi kalau misal kamu ngeh kayaknya di setiap podcast itu aku selalu bilang aku bangga sama kamu aku percaya kamu bisa karena segitu percaya aku sama kamu jangan sedih di sini lagi ya emang kehidupan dewasa ini emang perlu effort lebih lagi perlu ikhlas lebih lagi percaya deh sesakit apapun kamu sama orang maafin orang-orang yang dia nyakitin kamu ya mungkin mungkin dengan kamu dipertemukan dengan banyak masalah dan ujian ya mungkin itu adalah salah satu tanda kalau Tuhan sayang banget sama kamu walaupun emang setiap orang itu pasti beda-beda ya ujiannya tapi apapun itu yang sedang kamu lewati dan kamu hadapi saat ini jadikanlah diri kamu menjadi versi yang paling terbaik dan berikanlah diri kamu support sistem yang dimana itu berguna banget untuk diri kamu sendiri so jangan ngerasa kamu gak mampu jangan ngerasa kamu gak bisa dan kamu harus buktikan bahwa sepait dan sesulit apapun yang sedang kamu rasakan saat ini kamu mampu dan kamu bisa aku selalu support kamu lah disini aku selalu semangetin kamu walaupun ya aku agak nyebelin ya udah menghilang terlalu lama tapi makasih loh dari kalian tuh apa ya banyak banget nyari aku takut-takut kenapa-kenapa aku gak apa-apa kok guys makasih ya udah selalu memastikan dia menanyakan gimana keadaan aku ketika aku lagi gak menyapa kalian baik itu di live tiktok maupun upload content di youtube i'm so happy dan aku harap kalian semua juga dalam keadaan yang baik ya amin makasih ya udah support aku hingga aku ada di titik sekarang makasih gak pernah capek untuk nunggu update terbaru dari aku dan semoga kalian semanggakan bosan next nanti kita bawain tema apa ya dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku kalau kalian mau sharing dan juga follow tiktok aku untuk nunggu live dari aku pokoknya semuanya udah aku taruh di link deskripsi ya kalian bisa tap aja makasih udah dengeri episode hari ini nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dimana di podcast teman cerita tentunya masih bersama aku makasih semoga hari kalian semua dalam keadaan baik dan bahagia terus ya jangan lupa senyum see you guys selamat menikmati selamat menikmati